Pemerintah Provinsi Papua Barat telah menetapkan libur keagaman Natalan Tahun Baru bagi ASN terhitung mulai tanggal 23 Desember 2020. Hal itu merujuk pada surat edaran yang ditanda tangani oleh Gubernur Papua Barat. Pemerintah Provinsi Papua Barat telah menerbitkan surat edaran tentang perubahan kedua libur nasional, fakultatif dan cuti bersama tahun 2020. Surat edaran dengan nomor 850-1783 garis miring 2020 tersebut ditujukan kepada para bupati, wali kota, sekda, asisten, staf ahli, pimpinan OPD di lingkup Pemprov Papua Barat, dan pimpinan BUMN BUMD Instansi Vertikal tertanggal 16 Desember 2020. Dapat diketahui bahwa keputusan libur Natal dan Tahun Baru akan dimulai sejak tanggal 23 Desember 2020 hingga 30 Desember 2020. Sehubungan dengan hal tersebut, maka terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, bahwa pelaksanaan cuti bersama tidak diperhitungkan atau mengurangi hak cuti tahunan ASN, TNI, Polri, sesuai peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku pada masing-masing lembaga dan instansi. ASN, TNI, Polri juga tidak diperkenankan mengambil cuti tahunan sebelum dan sesudah pelaksanaan cuti bersama. Ketentuan cuti bersama pada surat keputusan bersama tiga menteri tersebut tidak berlaku bagi ASN yang menjadi guru pada sekolah dan dosen pada perguruan tinggi. Hal itu dikarenakan telah mendapat libur menurut peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam pasal 315 Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil. Surat Denaran Perubahan Kedua Hari Libur Nasional Fakultatif dan Cuti Bersama Tahun 2020 ini tanda tangannya oleh Gubernur Papua Barat Domingos Madacan. Tim Liputan mengabarkan.